Presiden Jokowi Dodo sedang rajin menebar bantuan sosial. Atas nama pemerintah, Jokowi membagikan bansos beras 10 kg, yang pembagiannya berlangsung hingga Juni 2024. Publik tentu menyoroti kegiatan Presiden ini, pasalnya bansos dibagikan jelang perhelatan Pesta Demokrasi 14 Februari 2024. Kemudian, Menteri Sosial yang adalah kader PDI Perjuangan, Tririsma hari ini tak dilibatkan dalam pembagian bansos tersebut. Dua dari tiga capres peserta pemilu pun menanggapi pembagian bansos oleh Jokowi. Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, mengkritisi alokasi penyaluran bansos saat masa kampanye. Sementara, Sang Cawapres, Muhaimin Iskandar, mengingatkan Jokowi bak orang tua, awas kualat. Kapan rakyat membutuhkan, disitu diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden. Kita harap presiden fair. Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak. Dan calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, juga ikut berkomentar. Ganjar menyebut, pembagian bansos dalam suasana politik merupakan hal biasa yang sudah dipahami masyarakat awam. Ya, bansos itu hak rakyat yang sudah disiapkan ya. Maka, hak rakyat harus diterima. Bahwa dalam suasana politik banyak yang mempolitisasi ya. Biasa saja, tapi rakyat saya tidak paham. Pengamat ekonomi pun berpendapat agar Jokowi membagikan bansos setelah bulan Februari atau setelah pemilu berlangsung agar bansos tak dianggap bermuatan politik. Ada satu kementerian, yaitu kementerian sosial, yang tidak dilibatkan atau belum dilibatkan. Padahal kementerian sosial ini memiliki database yang cukup lengkap dan cukup dalam terkait dengan penerima bantuan sosial. Amannya gitu ya, baiknya bansos ini diberikan setelah pemilu. Setidaknya pemilu pada 14 Februari mendatang agar tidak rentan dipolitisasi seperti itu. Selain beras 10 kg, Presiden Jokowi juga kembali memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 200 ribu rupiah per bulan untuk Februari, Maret, dan April kepada 18,8 juta penduduk yang diklaim untuk mitigasi risiko pangan penduduk miskin di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Ya, Saudara Presiden Jokowi Dodo membagikan bansos jelang pemilu menuai beragam tanggapan. Ada yang mengkritik, ada pula yang menganggap ya biasa saja menjelang pemilu. Namun yang jadi pertanyaan besar adalah mengapa kemudian Menteri Sosial Tririsma hari ini tidak ikut serta bagi-bagi bantuan sosial? Benarkah pembagian bansos ini bukan terkait dengan Pilpres? Namun demi mitigasi risiko pangan penduduk miskin. Kami akan membahasnya di studio, sudah hadir jurubicara Timnas Anies Mahaimin sudah ada Bu Tata Ujiyati Assalamualaikum Bu Tata, apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat, sehat. Ya, dan juga ada guru besar komunikasi politik dari UNAS sudah ada Prof Lely Aryani Selamat pagi, Assalamualaikum Prof Lely Selamat pagi, Waalaikumsalam Dan juga yang hadir ke studio ada jurubicara TPN Ganjar Mahfud sudah ada Mas Michael Sianipar Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi, Madisti Ya, dan melalui sambungan daring ada jurubicara TKN Prabowo-Gibran sudah ada Pak Saleh Daulai Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Saleh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat Mbak Ya, ini pagi-pagi kita lagi membahas soal kebagian bantuan sosial yang dibagikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo yang kemudian, apa ya, bisa dikatakan lagi tancap gas ini ya menjelang Pilpres 2024 yang kemudian 12 hari lagi saya langsung bertanya dulu deh ke Butata ini dari Paslo 01 tadi kenapa mengatakan kualat kalau dari paket berita yang sebelumnya kualat apabila memanfaatkan bansos yang sebenarnya adalah uang rakyat untuk rakyat yang membutuhkan tetapi dipakai untuk kepentingan personal kepentingan politik personal ya dan kita melihat memang pembagian bansos oleh Presiden Jokowi yang bansos BLT dan juga pangan pada bulan Februari ini memang banyak mengandung kejanggalan yang kemudian kita melihat ini syarat unsur politik apa yang janggal? yang pertama dikatakan bahwa itu adalah BLT untuk menanggulangi dampak dari El Nino sementara BMKG sendiri mengatakan bahwa dampak El Nino ini diprediksi berakhir Januari atau awal Februari artinya ketika dampak El Nino itu sudah ada kenapa kemudian memaksa dikulirkan pada bulan Februari apalagi 3 bulan sekaligus Anda melihat pembagian bansos ini syarat sekali dengan nuansa politis begitu menjelang Pilpres? iya syarat sekali dengan politisasi ya untuk kepentingan 02 tentu saja karena di 02 kan ada anaknya presiden dan kita melihat bahwa biasanya bansos itu tidak dikulirkan di awal tahun karena pemerintah biasanya itu awal tahun itu uang belum masuk dari pajak di Pemprov DKI waktu itu kami juga punya pengalaman biasanya bansos-bansos itu kalau di Januari Februari itu belum keluar biasanya di pertengahan? biasanya setelah Maret setelah Maret ya jadi dengan adanya sekarang memaksa ada dana yang ada di bulan Februari ini kita pertanyakan kenapa yang pertama tadi tidak ada kedaruratan kemudian yang kedua kenapa memaksakan kemudian yang ketiga juga mengapa presiden sendiri harus membagikan kemana-mana dan terlihat ini di daerah-daerah yang memang jumlah pemilihnya banyak dan di mana 02 ini masih belum terlalu suaranya terlalu bagus seperti di Jawa Tengah dan Banten Oke, Bung Saleh tanggapan Anda soal ini? Ya, pertama begini setiap perbuatan yang baik itu mesti harus didukung oleh siapapun semua pihak harus mendorong Nah, saya melihat bahwa pemberian bantuan sosial ini sebetulnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi seperti sekarang karena memang dari sisi apa namanya ekonomi masyarakat di basis paling bawah ini kan belum stabil apalagi setelah pasca pandemi masyarakat sedang berkonsolidasi untuk menaikkan kembali daya belinya dan juga ekonominya masing-masing Nah, itu yang pertama yang kedua Bansos ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelum 2024 artinya perencanaannya itu sudah jauh hari ketika DPR itu berbicara dengan Presiden ya, terkait dengan APBN itu pembicaranya kan pada bulan Agustus tahun 2023 dan itu sudah disahkan semua partai politik ada di sana dan itu semuanya ikut menyetujui itu sesuai dengan keterangan dari Menteri Keuangan juga kemarin itu bahwa memang anggaran dari untuk Bansos ini sudah disetujui oleh DPR dan tidak ada satu praksipun di DPR yang menolak ini dan saya kira ini indikasi yang sangat baik kemudian yang ketiga soal keterlibatan Bu Risma ini perlu saya tegaskan bahwa Ibu Risma tetap terlibat dalam persoalan Bansos kenapa? karena semua data-data penerima bantuan sosial di Indonesia itu sumbernya hanya satu yaitu yang disebut dengan DTKS ya kan? data terpadu kesejahteraan sosial itu tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi secara pribadi tetapi itu dimiliki oleh Kementerian Sosial yang itu tentu pasti diambil datanya dari Kementerian Sosial ini artinya bahwa pemberian bantuan sosial itu bukan pribadi tetapi memang didasarkan pada data-data yang ada misalnya katakan ada 18,8 juta tadi misalnya diberikan bantuan seperti itu pasti datanya dari Kementerian Sosial ini tidak terlihat begitu jarang terlihat di saat kemudian Presiden Jokowi Dodo ini tengah membagikan bantuan sosial pangan ataupun BLT kalaupun memang datanya memang dari Kementerian Sos Bung Saleh ya saya mau menjelaskan bahwa Bu Risma ini kegiatannya kan masih juga banyak saya persoalan apakah beliau bisa mendampingi Presiden atau tidak saya nggak tahu bagaimana mekanismenya ya di kabinetnya seperti apa ya tapi yang jelas Bu Risma itu juga membagi PKH PKH itu diatur juga ada jadwal pemberiannya dan itu ditangani langsung oleh Bu Risma termasuk ada juga sekarang ini di Kementerian Sosial pembangunan-pembangunan rumah tidak layak huni yang semuanya itu ditangani oleh Bu Risma nah itu berlangsung juga dan itu dikerjakan begitu dan saya kira data-datanya tetap pasti dari sana ada yang penting juga misalnya diketahui oleh kita semua bahwa ada BPJS Kesehatan Gratis ada beasiswa misalnya yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan kalau yang BPJS Kesehatan Gratis itu jumlah yang menerima itu adalah 96,8 juta orang dan anggarannya adalah 46 triliun saya kebetulan di Komisi 9 dan saya tahu persis bahwa kita semua menyetujui gak pernah ada kita interupsi ya terkait dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kecil karena kita tahu masyarakat kecil itu dapat apa ya selain daripada bantuan-bantuan yang seperti ini tapi kalau kata Bu Tata tadi tidak ada kedaruratan seurgensi yang pada saat pada saat COVID begitu kenapa kemudian terkesan begitu ditancap gas begitu sebelum Pilpres 2024 ini Bung Saleh soal kedaruratan itu kan subjektif penilaian kalau yang objektif adalah jadwal memang yang sudah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dan dalam konteks ini pemerintah dan DPR sama-sama ditujui nah kalau misalnya mau mengkritisasi yang hal begini saya kira itu dilakukan di DPR sekarang lagi ada masa sidang bisa dipanggil menterinya bisa dipanggil dengan apa namanya instansi-instansi terkait dengan itu nah disitu dilakukan koreksi jika memang dinilai salah gitu loh jadi ini kan tidak ya teriaknya di luar ya kan di luar gelanggang yang semestinya memang ada gitu dan gini satu lagi yang soal subjektif ini saya katakan begini coba ditanya rakyat dulu sekarang ya rakyat yang memang ada dalam daftar DTKS itu menurut mereka ini sudah tepat atau tidak waktu memberikannya pasti mereka mengatakan tepat kenapa? karena memang mereka saat ini membutuhkan jangan kita yang merasa mampu seperti ini lalu mengatakan bahwa ini tidak tepat dipolitisasi dan seterusnya apalagi tadi ada pernyataan rakyat kan sudah pintar katanya kalau rakyat sudah pintar ya sudah ngerti bahwa ini dana dari anggaran negara rakyat sudah tahu bahwa ini anggaran daripada apa namanya rakyat yang diambil dari pajak dan seterusnya dan itu dikembalikan kepada rakyat dan itu kalau itu disebar luaskan disosialisasi kan masyarakatnya dipintar jadi pengaruh politiknya saya kira sangat kecil apalagi saya dengar kan di daerah-daerah sudah dikampanyekan juga masif gak usah khawatir bahwa kampanye akan berpengaruh dan seluruh dan itu yang saya kira itu yang betul begini satu lagi yang terakhirnya saya katakan jangan semua hal-hal baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu malah dianggap sesuatu yang tidak baik dan ingat rakyat membutuhkannya jika misalnya sesuatu yang baik dianggap buruk nah justru nanti rakyatnya apa namanya merasa ya ini bagaimana ke arah mana kita mau dibawa kita kan mengarahkan ke kebaikan ke perawatan yang tidak baik baik Bu Kusale Mas Michael Anda sependapat dengan Bu Tata atau Bu Kusale soal Bansos ini kalau kata Bu Kusale jangan dikaitkan dengan pengaruh politik bantuan sosial ini Mas Michael kalau secara substansi memang ada kebutuhan masyarakat ya di tengah ekonomi yang sulit tentu masyarakat akan terbantu dengan adanya Bansos dan ini sesuatu yang sudah disepakati di DPR artinya ada peran berbagai partai politik peran dari berbagai institusi sehingga pada saat Bansos itu diberikan harus jelas bahwa ini adalah Bansos dari pemerintah bukan dari individu tertentu bukan dari seorang sosok Presiden ataupun siapapun gitu jadi itu yang kita perlu garis bawahi bahwa Bansos itu adalah bantuan dari pemerintah dari APBN dari rakyat sendiri karena dari uang pajak rakyat tapi memang kita juga menjadi catatan adalah prosesnya dan cara-caranya kebetulan saya juga pernah di pemerintah juga dan kita paham kalau di pemerintah itu di awal tahun biasa proses anggaran itu masih banyak urusan administrasi tapi kalau kemudian dikebut sehingga Bansos itu yang seharusnya biasanya di bulan Maret dan setelahnya dipaksakan untuk di bulan Februari dan di rapel ya ini menjadi tanda tanya apakah Bansos itu diberikan sesuai dengan realita kebutuhan di bawah atau ada agenda politik tertentu nah ini yang harus bisa dijawab nah terkait dengan data kami juga dapat informasi bahwa data yang digunakan bukan sekedar data dari Kementerian Sosial tapi juga dari Kemenko Perekonomian karena memang ada sepertinya ada yang tidak clear di kabinet terkait dengan pembagian tugas siapa mengerjakan apa sehingga campur aduk bahkan informasi yang berada juga ada protes sebenarnya dari Ibu Menteri Keuangan terkait dengan anggaran yang digelontorkan di awal tahun ini untuk besar-besaran untuk Bansos jadi hal-hal seperti ini kan yang membuat tanda tanya di tengah masyarakat yang kita harap ada transparansi ada penjelasan karena ini menjadi isu yang liar kenapa ada protes kenapa ada isu bahwa Menteri Keuangan mau mundur nah ini kan sebenarnya jadi tanda tanya apakah ada prinsip penganggaran dan eksekusi anggaran yang baik yang dijalankan atau ini sekedar kejar tayang atau ini sekedar kejar satu target karena punya agenda politik yang dikejar yaitu untuk pemilu di bulan Februari ini nah jadi kami dari tim Gajar Mahfud tentu ingin mengembalikan bahwa berpolitik itu kita harus punya etika bahwa ada adab ada proses ada aturan yang harus kita junjung yang harus kita hormati jangan sampai karena kepentingan politik sehingga banyak hal kita tabrak nah itu yang kita mengembalikan saya tanggapi ya oke sebentar sebentar Bung Saleh biarkan selesaikan itu itu juga alasan kenapa Prof. Mahfud kemarin sudah mengundurkan diri untuk menunjukkan bahwa di tahun politik ini saya rasa salah satu tema besar dari tahun politik kali ini dari pemilu kali ini adalah soal etika dan itu yang Prof. Mahfud mau tunjukkan bahwa kita harus beretika dalam bernegara dalam berpolitik sehingga terkait dengan program-program pemerintah jangan sampai itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik kita harus kembalikan institusi negara sebagai lembaga yang netral lembaga yang memang dari rakyat untuk rakyat oke Bung Saleh silahkan ya pertama begini saya kira ini tudingan yang cukup serius ya yang dilakukan oleh Pak Mikhail ini jadi gini kalau ada dugaan penyelaingan dalam proses apa namanya penetapan Bansos tersebut dan juga proses penganggarannya saya kira itu bisa ditindaklanjuti di DPR gitu di apa namanya di DPR itu ada anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Pemenang Pemilu ada di sana Nasdem ada PTB ada P3 yang bukan ada di 02 dan saya kira ini sangat serius misalnya kalau ada tuduhan seperti ini katanya ada dugaan ya kan penyelaingan dan segala macam saya kira itu yang perlu dibuktikan sehingga nanti rakyat yang sangat berharap bentuan ini jangan sampai justru dipolitisasi mereka gak dapat dari Bansos ini disuruh tunda dan seterusnya kemudian apakah ini tiba-tiba pas menjelang Pemilu saya kira gak kan di awal saya sudah katakan ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari sejak bulan Agustus tahun 2023 bahkan jadwalnya itu sudah ada nah jadi misalnya kalau dikatakan apa mesti sekarang ya karena memang sudah dijadwalkan kalau dikatakan kenapa ada duitnya sekarang kalau yang uang urusan seperti soal duit dan lain sebagainya itu kan urusannya pemerintah kemudian disana ada kementerian keuangan yang memang sudah mengalutasikan jauh hari terkait dengan ini nah kemudian begini loh jadi kita jangan langsung ngomong ini ada asumsi ada dugaan ya kan yang salah itu sebetulnya bukan Bansosnya Bapak Ibu Saudara yang salah bukan Bansosnya bukan pemerintah Bansos yang salah adalah kalau Bansos dikorupsi saya tanya siapa yang mengorupsi dana Bansos coba dicek kalau dana Bansosnya sampai ke rakyat itu yang penting itu yang bagus jangan disalahkan kasihan rakyatnya jadi saya kira itu penting sekali oke mas Michael ya ini kenapa penting sekali ada transparansi dan kita juga berharap bahwa pembagian Bansos ini tidak kemudian dijadikan panggung karena kita melihat ada kaitan yang erat faktanya sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu di daerah-daerah yang strategis Jawa Tengah Yogyakarta juga di Banten dimana ya kita ya patut menduga ada kaitan dengan kondisi elektoral dari capres capres tertentu Anda melihat ini tidak murni atau seperti apa kalau ya kembali lagi bahwa Bansos itu adalah hak rakyat bahwa Bansos itu adalah kebutuhan masyarakat yang sudah sepatutnya memang wajar untuk pemerintah datang tapi kalau kemudian Bansos dikaitkan dengan sosok-sosok tertentu bahkan ada temuan-temuan di lapangan bahwa menuju acara lokasi sudah ada baliho-baliho dari capres tertentu ini kan wajar kalau kita bertanya kenapa ini bisa terjadi kalau ini terjadi ya artinya apakah Bansos ini benar-benar murni untuk masyarakat atau ada agenda tertentu kami mendukung tentu dari Pak Ganjar dan Permanfaud ingin agar kita bisa memberikan bantuan yang layak bagi masyarakat supaya masyarakat bisa keluar dari kemiskinan dan di Jawa Tengah Pak Ganjar sudah juga mengentaskan kemiskinan sebesar 1 juta jiwa yang berhasil ditarik keluar dari kemiskinan tentu kita berharap pemerintah fokus untuk pengentasan kemiskinan tapi jangan kemudian menjadikan agenda-agenda atau cara-cara seperti yang tadi sebut substansinya kita setuju dengan Bansos tapi cara-caranya ini yang jadi pertanyaan sekarang dan butuh transparansi terkait dengan proses dari pelaksanaannya saya jawab saya kira pemberian bantuan sosial yang terjadi saat ini sangat transparan saya sudah mengatakan saya tantang kok silahkan dibuat bergelar sidang di DPR terbuka untuk melihat transparansi ini itu satu yang kedua Presiden Jokowi selama ini juga bukan pas pemilu saja beliau ikut terlibat membagi-bagi Bansos ini sering tapi kalau Presiden ngajak gak sih Menteri Sosial Bu Risma gimana diajak gak sih untuk bantuan sosial pemberian Bansos Bansos ini ke Jawa Tengah kemudian ada juga di Jawa Timur begitu pada saat pemberian Bansos ini sebenarnya Presiden ini mengajak Mensos atau tidak saya bukan Menteri Sekretariat Negara yang ngerti jadwal-jadwal para menteri silahkan ditanya tetapi saya kira justru itu tanggung jawabnya Bu Risma untuk betul-betul mengecek gitu loh gini loh sekarang berani gak Bu Risma misalnya mengatakan bahwa ada penyelewengan dalam pemberian bantuan sosial dalam transparansi dan seterusnya jangan ada tuduhan-tuduhan seperti ini justru tuduhan-tuduhan inilah yang mempolitisasi gitu loh tuduhan ini miring lah ini segala ini kayak benar soal etika soal etika soal etika tadi Mabut MD katanya mau mundur sekarang saya tanya ini persoalan etika atau persoalan elektoral gitu loh kenapa misalnya ketika dia mencalonkan jadi cawapres pada awal-awal jadi cawapres kenapa gak langsung mundur aja kenapa sekarang setelah situasi elektoralnya kelihatan bagaimana gambar oke itu dengan konteks yang berbeda ya malah justru sebentar belum selesai belum selesai saya lihat sekarang ini justru malah mundurnya pada saat elektorannya rendah kenapa ini kan seakan-akan ini etika-etika semua dikaitkan dengan etika masa kita memberi bantuan sosial ke masyarakat dianggap tidak beretika dari aspek mana dianggap itu tidak beretika saya tanya dari kalau seorang parahansi soal ada undang-undangnya ikuti undang-undangnya keuangan negara ada pemeriksa keuangannya silahkan jangan asumsi-asumsi ini diduga-diduga emang diduga itu bagaimana konteks diduga kita bernegara ini tidak ada duga-dugaan yang ada itu adalah kita melakukannya secara baik melakukannya secara transparan terbuka semua orang bisa periksa ya kan kalau mau ikut ya silahkan ya kan dari aspek mana kan menteri-menterinya bahan baik saya berikan porsi juga untuk Prof Lely ya Prof Lely ini Anda melihatnya seperti apa dari segi komunikasi politik bantuan sosial kemudian dibagikan oleh Presiden Jokowi Dodo kemudian di satu sisi juga ada ya kemudian yang beranggapan kemudian bantuan sosial ini sebagai tancap gas di Pilpres 2024 murni atau tidak untuk rakyat Anda melihatnya seperti apa kita sama-sama sepakat bantuan sosial BLT ini memang niatnya memang untuk rakyat pertama memang kata-kata soal bantuan sosial itu kita sepakat adanya untuk rakyat tapi dari tiga pembicara hari ini saja kita sudah melihat pro kontra itu belum lagi di tengah masyarakat belum lagi kalau kita buka-buka medsos itu lebih ramai lagi politisasi bantuan dan sebagainya sebenarnya apa yang terjadi hari ini tentang bantuan sosial itu itu sudah disiapkan dalam teorinya namanya vok barel atau gentong babi politik gentong babi politik gentong babi ini menyatakan bahwa ini ada upaya politik distribusi yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan yang populis jadi kebijakan populis itu dengan cara misalnya seseorang itu si toko itu menjadi dewa penyelamat yang menyelamatkan kondisi rakyat melalui hibah bantuan termasuk bantuan seperti itu ya nah sayangnya itu di dalam teori itu dinyatakan tapi ada upaya untuk mempersonalisasikan milik rakyat itu barang rakyat itu seolah-olah milik kelompok tertentu atau milik orang tertentu nah barangkali yang diduga oleh teman 01 dan 03 bagian dari personalisasinya itu tadi jadi seolah-olah klaimnya itu seolah-olah bantuan itu adalah dari 02 padahal disana juga memang ada beberapa hal yang terjadi ya ada gambarnya Gibran itu sudah dibanta oleh 02 itu memang sudah dibanta mana tahu sudah dibanta bahwa itu mungkin dibeli oleh 02 lalu ditempeli gambar Gibran barangkali benar tidaknya kita kan tidak tahu ya itu tergantung mereka-mereka yang berjuang mempertahankan hak konstitusinya melalui kampanye lah yang bisa dilakukan tapi memang yang dipertanyaan itu kenapa Pak Jokowi-nya turun tangan langsung itu pertanyaan juga yang kalau orang bertanya kepada saya saya juga gak bisa jawabnya karena saya bukan Pak Jokowi gitu kan saya bisa jawab saya bisa jawab saya bisa jawab itu oke silahkan Prof Lali sebentar nanti Bang Daulai sabar dulu nanti Bang Daulai silahkan Prof Lali kita belajar mendengar orang berbicara jadi ketika itu dipertanya kepada saya saya bilang saya tidak bisa menjawab tapi memang dalam padanan politik-politik praktis itu lazim dilakukan ketika ada seorang pembuat kebijakan jawaban itu seperti berpihak kepada kelompok tertentu gitu kan nah ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye dong boleh memihak orang seperti menangkap jawaban itu lewat politisasi bansos kata orang kan seperti itu kalau saya melihatnya karena semua ada di teori dan bisa dilakukan tapi benar masalah etika ini kan adalah melakukan sesuatu yang baik tidak peduli apapun hukum yang mengaturnya mungkin menurut Pak Jokowi karena ini adalah sebuah kebaikan tidak peduli saya hukumnya apa yang penting saya lakukan tapi Pak Jokowi lupa personifikasi Pak Jokowi itu sepertinya berada pada rana siapa Gibran nah itu yang tidak bisa dipisahkan ya dan itu asumsi itu tidak bisa ditolak persepsi publik yang mengatakan demikian jadi Bang Daulai bertahan dengan argumentasinya silahkan teman-teman 01-02 juga silahkan gitu loh jadi intinya teori menyiapkan tinggal kembali kepada orangnya apakah secara etika bisa dilihat ya promaput dan yang lain-lain ini semuanya sekarang lagi bicara soal etika semua akhirnya kan nah personifikasi dan sebagainya personalisasi dari barang rakyat yang dianggap dibagikan langsung oleh Pak Jokowi ini memang menjadi masalah bagi kelompok tertentu atau orang-orang atau masyarakat kebanyakan kenapa sih bukan Bu Risma itu pertanyaan bisa dijawab saya tidak tahu kata Bang Daulai saya bukan menterinya yang punya jadwal mengatur nah berarti kan harus bertanya ke Pak Jokowi berani kah Bu Risma bertanya ke Pak Jokowi kenapa Bapak langsung nih yang bagiin kan ini tugas saya Pak berani gak gak berani pasti Desti pasti gak berani jadi mereka ini juga berada dalam ranah teori namanya klienisme klienisme ini kan relasi patron klien antara Pak Jokowi sebagai si patron dan menteri-menterinya sebagai si klien gak mungkin si klien itu melakukan sebuah tindakan yang akan membuat posisioningnya berat di mata si patron intinya seperti itu silahkan Bang Daulai silahkan Bung Saleh ya gini mengapa presiden harus ikut membagi sekarang pertama ya bukan hanya pembagian bansos yang sekarang presidennya terlibat dari awal dia menjabat jadi presiden ini Pak Jokowi sudah ikut terlibat di mana-mana ibu jadi itu dari dulu justru yang membuat beliau ini saya kira elektoralnya tinggi popularitasnya masih tinggi sampai sekarang di akhir periode menjabat itu ya karena ini dilakukan sendiri oleh Pak Presiden yang aneh itu begini kemarin kan ada video juga beredar bahwa presiden bagi beras depan istana lalu dikatakan politisasi padahal itu video satu tahun sebelumnya belum ada capres cawapres dan itu sudah dijadikan sebagai apa namanya berita buruk lah yang kurang lebih seperti itu kemudian yang ketiga sekarang saya tanya kira-kira apa tadi yang dimaksud dengan pelanggaran dilakukan oleh presiden katanya etika yang penting etika jadi melanggar apapun silahkan kalau ada memang tuduhan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden itu tuduhan yang sangat serius kemudian yang keempat kalau misalnya ini mau dikoreksi saya sudah tantang tadi kan saya katakan masing-masing paslon ini masih punya anggota DPR RI silahkan jadi yang katanya tadi Bu Risma pasti gak bisa bicara kenapa gak bisa melalui DPR kan bisa ada partai-partai silahkan dibahas dipanggil ya dipanggil instansi terkaitnya ditanya dan disana itu pasti insyaallah saya yakin itu akan terbuka jadi jangan misalnya terlalu misalnya dipojokkan juga ini apa kosong dua dan kosong dua dalam kontes pembagian bahan sos itu gak ada misalnya mengambil katakanlah tim-tim sukses pada ikut di belakangnya Pak Jokowi gak ada jadi yang ada itu memang pembagian dan kita pun sebetulnya kenapa seakan-akan kami ini kosong dua merasa membela ya karena memang kita merasa bahwa program ini sudah bagus sudah baik dan layak dilanjutkan nah kami sebagai pasangan calon yang sudah berjanji berikhtiar nanti kalau terpilih insyaallah akan melanjutkan program-program bantuan seperti ini dan itu selalu dihlas pada saat kampanye juga ya dan itu selalu diutarakan juga pada saat kampanye-kampanye di paslon 02 ya sebelum gini loh sebelum apa namanya Presiden capres Prabowo diberan bersatu Prabowo itu sudah mengatakan akan melanjutkan capaian-capaian yang didapatkan oleh Presiden Jokowi program-program baik yang terbaik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan dan seterusnya jadi ini sebelum resmi menjadi pasangan capres-cawa pres ini sudah ada statement seperti ini lalu kebetulan sekali Gifran jadi cawa pres nah inilah yang melebar sebetulnya persoalan ini masuklah persoalan etika masuk persoalan bansos masuk persoalan jadi semua yang dilakukan yang baik oleh Jokowi itu jadi dianggap buruk gitu loh ini sebetulnya yang mempolitisasi siapa saya juga aneh-aneh aja gitu oke baik silahkan Prof Leli kita akui tadi kan tadi saya udah bilang ada juga teori soal etika itu kan bahwa melakukan sesuatu yang baik tidak peduli apapun hukumnya oke Pak Jokowi sudah melakukan yang baik dan terus terang Bang Daulai dan saya mungkin cukup lama ya menjadi narsum di Kompas TV udah 12 tahun nih kita Bang jadi kita mengawal juga nih Pak Jokowi yang dulu turun ke kantung-kantung kemiskinan dan sebagainya gitu kan itu adalah identifikasi Pak Jokowi yang sebenarnya memang suka belusukan dan lain-lain dan seterusnya tapi kan fenomena hari ini itu Pak Jokowi itu adalah kepala negara kepala pemerintahan pejabat negara yang memang memayungi semua kelompok yang ada di negeri ini dia itu adalah bapak kita bapak 01 bapak 02 bapak saya bapak Bang Daulai bapaknya Disti gitu kan semuanya memang berkelindang dalam pikiran yang sama Pak Jokowi ini kalau sekarang ini dianggap melakukan sesuatu seolah-olah memihak pada 02 misalnya Bang Daulai maka 01 dan 02 menginginkan Pak Jokowi melakukan yang sama tapi karena identifikasi Pak Jokowi pada anaknya yang hari ini ada menjadi calon wakil presiden orang tidak bisa melepaskan politik klienisme yang dibangun dalam posisi ini jadi memang bukan soal Pak Jokowi tidak boleh membagikan bukan tapi saat ini kenapa Pak Jokowi tidak menyerahkan saja kepada Menteri Sosial Bang Daulai pasti juga tidak bisa menjawabnya saya juga tidak bisa menjawabnya karena tadi karena ada tuduhan Pak Jokowi kalau bagi identifikasinya kepada 02 bukan kepada 01 dan 03 padahal itu adalah barang publik yang notabene adalah milik semua rakyat Indonesia itu rasa-rasanya seperti itu karena ini memang program pemerintah yang harus dibagi nah ini pertanyaan saya selanjutnya siapa yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan jangan dijawab dulu Prof Lely dan juga Paslo 01, 02 dan juga 03 kita jeda dulu usai jeda kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi saudara kita masih membahas soal bantuan sosial yang dibagikan oleh Presiden Jokowi Dodo bahkan kemudian ini yang kemudian menjadi disorot adalah di tengah masa kampanye Pilpres 2024 yang sudah mencapai apa ya injury time begitu lah ya kita masih membahasnya dengan tim sukses dari Paslo 01 kemudian 02 dan juga 03 dan juga ada Prof Lely saya ke Bu Tata dulu Bu ini kan tahun 2024 alokasi dana bansos ini naik 20 triliun rupiah menjadi 496 triliun rupiah dan ini angka ini bahkan pecah rekor begitu ya dana bansos negara yang diberikan negara ini sepanjang masa begitu bahkan nyaris sama dengan pada saat anggaran untuk COVID tanggapan Anda seurjen itukah kemudian ya memang kalau dilihat dari anggaran kita melihatnya memang luar biasa yang dikucurkan tahun 2024 ini hanya terpaut sangat sedikit dengan anggaran tahun 2020 ya dimana pada saat itu adalah saat COVID tahun 2024 ini adalah tahun pemilu maka saya jadi mengamini apa yang tadi dikatakan Prof Lely ini sesuai dengan teori gentong babi tadi yang dimana akan mendapatkan keuntungan elektoral dari incumbent yang membagikan program-program populis dalam hal ini bansos dan siapa yang paling mendapat keuntungan yaitu paslon yang sangat erat kaitannya dengan incumbent yaitu 02 dimana disitu ada Mas Gibran sebagai putra Presiden Jokowi dan kalau dikatakan bahwa itu tidak politis ini memang sulit dihindari maksudnya pernyataan itu bahwa ini politis karena kita melihat bahkan menteri-menteri pun Pak Zul Pak Erlangga Hartanto mengatakan bahwa ini adalah dari Jokowi gitu kan bansos Jokowi nah padahal ini kan bukan Jokowi secara pribadi tapi ini adalah pemerintah atau uang rakyat dan kalau tadi Bang Saleh mengatakan bahwa ini karena sudah disetujui oleh DPR RI iya benar anggaran itu sudah disetujui oleh DPR RI tetapi tentang pelaksanaannya apalagi ini pelaksanaannya kan tentang kedaruratan El Nino ya tentunya ini tidak fix angta waktunya tidak seperti PKH misalnya yang bulanan ya atau kemudian misalnya yang KIS KIP ya Kartu Indonesia Pintar itu kan bulanan ya bisnis as usual tapi kalau kedaruratan El Nino itu tergantung pada kedaruratannya ada dampaknya apa enggak kan gitu nah kenapa kemudian memilih bulan Februari ini kita yang kemudian melihat itu sebagai amat politis karena menjelang pemilu ya dan kalau dikatakan tadi Bang Saleh juga mengatakan kenapa tidak dipertanyakan di DPR RI padahal sudah disetujui sama fraksi-fraksi juga di sana ini kan waktunya kan sangat mepet tinggal beberapa hari menjelang pemilu dan tentunya mekanisme di DPR RI akan makan waktu ya untuk apa namanya mempertanyakan itu sehingga sehingga tentu saja ini apa akan sulit untuk mekanisme formal tetapi kan suara-suara rame dari masyarakat sipil ya itu kan sudah banyak ya bahkan ICW mengatakan bahwa ini ada apa kemungkinan untuk konflik kepentingan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan oke Mung Saleh ya saya melihat bahwa tadi itu ya yang pemberian bantuan sosial seperti ini memang sudah sesuai mekanisme aturan perundang-undangan termasuk penganggaran dikatakan kalau tadi yang disorot itu adalah anggarannya nah saya mau menjelaskan juga bahwa anggaran Bansos pada masa COVID itu jauh lebih banyak jangan dilihat Bansosnya tapi lihat anggaran untuk apa namanya mengobati orang yang sakit jadi seluruh orang sakit karena COVID pada masa COVID itu itu ditanggung oleh negara dan itu uangnya tentu dari dana kesejahteraan sosial dan itu nyata dan kenapa Pak Saleh tahu ya karena saya memang membidangi masalah kesehatan dan saya tahu persis berapa anggarannya disitu ya itu ribuan triliun juga mbak itu sampai dua tahun ini ya dua tahun kita menghadapi COVID dan itu banyak sekali nah jangan dikatakan misalnya justru tadi nah saya juga heran ya kenapa misalnya setiap ada diskusi seperti ini malah yang dipojokkan itu malah hanya kosong dua dan terkait dengan ini seakan-akan kita yang ikut mengagendakan di awal ikut mensupervisi bagaimana nanti ke depan dan seterusnya soal bantuan bantuan sosial padahal kita sama sama dalam artian bahwa kita sama-sama kontestan sama-sama juga adalah peserta pemilu yang tidak memiliki kelebihan apapun sebetulnya dari paslon satu dan paslon kosong tiga nah kemudian yang berikutnya ketika pembagian bantuan sosial itu dilakukan kan tidak ada intimidasi kepada masyarakat ya sudah kamu dikasih bantuan tapi kamu harus pilih kosong dua saya gak pernah menemukan itu justru kalau mau lihat transparansi dari sisi itu supaya tuduhan politisasi itu bisa didudukan secara baik kemudian bapak ibu semua perlu saya jelaskan ada sebetulnya praktek-praktek yang terjadi di masyarakat saya sekarang berada di padang sidimpuan ibu kota dari kota padang sidimpuan dan ini ibu kota dari tabaksel lah kurang lebih begitu dan saya tahu persis bahwa politisasi yang dilakukan itu bukan hanya oleh pasang pasong kosong dua tapi juga oleh partai-partai lain katakan misalnya ada dana desa dana desa itu Pak gak dicairkan sebelum nanti pasti dicairkan setelah pemilu dan ada tekanan disitu dan kami bisa menemukan itu kemudian ada dana-dana misalnya yang PKH tadi itu bukan hanya partai kosong dua tapi partai yang lain pun saya dengar itu ada yang mempolitisasi dengan cara menemui para penerima KPM-nya keluarga penerima manfaatnya dikumpulin lalu disitu dijelaskan ini bantuan dari saya kurang lebih begitu nah kalau misalnya anda tidak memilih saya lagi ini nanti bantuan akan dipotong itu ada bukti saya sekarang ini sebetulnya lagi mencari bukti-bukti konkretnya tapi saksi sudah banyak yang bicara ke saya nah ini bukan kosong dua ya kan saya sendiri Bapak Ibu Saudara saya ini mengurus BPJS Kesehatan ini sudah tujuh tahun Bapak Ibu tapi sampai sekarang saya tidak bisa mengusulkan penambahan anggota kepesertaan BPJS Kesehatan bahkan satu atau dua orang miskin sekalipun saya tidak bisa kenapa karena datanya dari pusat datanya itu memang dari DTKS itu jadi saya kira ini sudah sangat terbuka sekali oke gak bisa kalau mau coba coba aja dulu masukin dulu bisa gak mau julian sendiri oke untuk bantuan bantuan PKH dan juga bantuan saya katakan BPJS Kesehatan oke baik kita nerima aja kemudian begini satu lagi ini kenapa kok Presiden Jokowi ikut dan seluruhnya kan beliau itu adalah pimpinan eksekutif dan penanggung jawab dari semua ini gitu loh jadi wajar saja jika beliau ikut dan bukan sekarang saja oke Bang Dolay terus-terusan kok terus-terusan gitu loh kita berikan waktu juga porsi yang sama juga Pak Jokowi silahkan Mas Michael ya justru tadi yang disebutkan oleh Bang Saleh ini menunjukkan bahwa penting sekali supaya negara ini bisa bersikap netral dari atas sampai bawah itu kenapa kita perlu telah dan perlu contoh jangan sampai ada statement-statement seolah ingin memihak kepada calon tertentu dan juga banyak gestur-gestur yang diberikan tampil di publik tempat-tempat yang dikunjungi yang mengindikasikan ada arah dukungan yang cukup clear dan banyak diartikan di bawah faktanya adalah banyak pihak di bawah sudah mengartikan ada dukungan yang jelas diberikan dan juga disokong oleh negara kepada salah satu calon yang sedang bertarung yang menurut kami ini menjadi contoh yang tidak baik dan ini bertentangan dengan etika dan adab dalam berpolitik dalam negara yang sehat jadi ini yang kita mau kedepankan termasuk kaitan dengan Bansos Bansos sekali lagi adalah program pemerintah Bansos itu adalah satu kebutuhan masyarakat yang dibahas di DPR betul disetujui oleh berbagai partai politik karena ada kebutuhan di masyarakat tapi kemudian cara kita menyalurkan Bansos ini yang harus jelas harus tegas bahwa Bansos ini adalah dari pemerintah bukan dari pihak tertentu jangan sampai memunculkan narasi-narasi seperti itu yang pertama kali munculin narasi seperti itu siapa? di berbagai forum publik ada menteri-menteri yang bilang ini Bansos dari presiden dari mana kemudian dikait-kaitkan dengan performa dari capres tertentu ini yang menurut kami jadi sangat mengkhawatirkan bagi publik dan juga bagi kami sebagai sesama calon yang bertanding jangan sampai ada kedekatan yang ditunjukkan di tahun politik kita tahu kok ini tahun politik apapun langkah pasti bisa disalahartikan kalau kita sudah tahu ini tahun politik dan bisa misrepresentasi bisa disalahartikannya kemudian jangan melakukan gestur-gestur yang jelas-jelas jadi bisa disalahartikan karena begitu sensitif sekali ya karena sedikit sensitif betul dan saya juga tadi perlu menanggapi statement dari bangsal ya terkait dengan mundurnya Prof Mahfud Prof Mahfud sebenarnya sudah mau mundur lebih awal tapi Prof Mahfud punya rasa tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dulu baru mengajukan pengunduran diri apalagi di tengah situasi dimana banyak statement-statement dari pejabat-pejabat yang menunjukkan ketidaknetralan dari institusi pemerintah itu kenapa pada saat Prof Mahfud mundur menyatakan bahwa ada satu etika ada satu adab kenetralitas yang perlu dijunjung sehingga tadinya memang Prof Mahfud merasa mungkin sebagai menteri ya tidak perlu langsung mundur tapi sekarang sudah saatnya ini bukan soal elektoral kalau elektoral justru mundurnya lebih awal supaya bisa bebas bergerak tapi karena ini adalah satu statement pernyataan kita harus menjunjung tinggi adab dan etika itu yang kita dorong terus di pemilu kali ini penting sekali supaya etika ini tetap kita hargai dan kita hormati oke sebenarnya masih banyak pertanyaan saya soal bantuan sosial tapi terakhir karena terbatas waktunya ya Bung Daulai Bu Tata dan juga Mas Michael terakhir kita ke Prof Lely Prof Lely siapa yang dari dari pengamatan Anda dari perspektif Anda dari komunikasi politik siapa yang kemudian diuntungkan dan juga dirugikan seberapa pengaruhkah kemudian bantuan sosial ini BLT ini kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada salah satu paslon oke kalau sampai sejauh ini dengan bising-bising komunikasi politik yang terjadi yang diuntungkan yang dirugikan Pak Jokowi mengapa demikian jangan lupa bahwa ketika Pak Jokowi membagikan itu ada narasi dari pembantu yang kebetulan mengiringi mengatakan coba lihatlah ini bantuan dari Pak Jokowi narasi itu ada ya lihatlah bagaimana dia dan sebagainya nah dalam hal ini termasuk ketika Pak Jokowi memberikan bantuan itu kenapa khusus lebih banyak di Jawa Tengah jadi ada kecemburuan sosial ini teman-teman dari Sumatera para relawan para aktivis itu nanya sama saya Bu Leli bantu dong bilangin ke Pak Jokowi kami lagi kena musibah nih banjir katanya tanah longsor Pak Jokowi yang kesini kalau yang di Jawa Tengah itu biar petugas partai yang lain saja katanya gitu kan atau menteri-menterinya yang lain jadi jangan Jawa sentris gitu maksudnya maksudnya justru ketika Pak Jokowi membagi jadi ada narasi semacam itu yang langsung ditujukan kepada saya minta tolong dong dibilangin Bu Leli kan berteman nih sama teman-teman DPR katanya ini mumpung Bang Daulai juga mendengar Bang Soleh mendengar ya jadi kenapa Pak Jokowi tidak turun ke daerah-daerah yang saat ini kena bencana mereka ingin Pak Jokowinya yang ada di sana jadi bukan di Jawa Tengahnya yang lebih banyak gitu saya bilang gimana cara nyampai nih mumpung ada forum nih ya di setia jadi memang seolah-olah ada personalisasi barang milik publik yang dilakukan oleh Pak Jokowi makanya saya bilang yang diuntungkan dan dirugikan Pak Jokowi tetapi merembet kepada 02 sebab ada personifikasi Pak Jokowi pada sosok Gibran yang kebetulan hari ini menjadi salon wakil presiden itu persepsi itu juga tidak bisa ditolak jadi kalau Bang Soleh mengeluh kenapa seolah-olah ditujukan ke kami semua kami juga berjuang kok dalam kampanye dan seterusnya itu tidak bisa kita tampih persepsi publik yang semacam itu jadi hari ini bantuan sosial itu memang menjadi seperti politisasi Bansos atau Bansos yang dipolitisasi jadi kedua belah pihak mengalami keuntungan dan kerugian juga dari pasangan lain seolah-olah Pak Jokowi hanya membantu 02 kami ini tidak dibantu padahal Pak Jokowi juga milik kami Pak Jokowi kan bapak kami juga yang harusnya berdiri pada semua pihak nah mungkin dengan narasi semacam ini dengan terlalu banyak dialog publik yang sudah dilakukan soal Bansos setelah ini Pak Jokowi mulai ngerem nih kita minta ya kita nih minta juga nih saya juga mewakili akademi teman-teman di forum rektor di forum guru besar juga sudah pada ngoceh nih tapi memang belum ada yang menyampaikan secara resmi apalagi ke Bang Soleh misalnya ke DPR tadi masalah waktu proses di DPR bukan sesuatu yang gampang jadi kita ngomong aja langsung ke politisinya dan mereka apakah bisa berindah atau tidak kita tidak tahu rasa-rasanya sukar gitu memang soal bantuan sosial atau Bansos kepada rakyat ini kita sama-sama sepakat ya ini memang niatnya baik programnya baik untuk rakyat tapi kemudian jangan sampai ini justru di apa ya dijadikan alat begitu ya politisi Bansos politisasi Bansos atau Bansos yang dipolitisasi kita harapkan tentu saja rakyatlah terus yang kemudian harus menjadi utamanya begitu ya Bang Daulai terima kasih Buk Daulai kita capek ngikutin debatnya ini diskusi begini oke baik terima kasih Buk Daulai bersama kami Ibu Tata Mas Michael Prof Lely terima kasih Assalamualaikum selamat pagi sukses Bang Soleh mudah menang lagi semuanya Mbak Tata baik terima kasih informasi lain yang juga akan hadir Sampai jumpa di video selanjutnya